Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Meningkatnya harga pakan ayam mengakibatkan harga telur naik, tidak terkecuali di pasar tradisional Kilema Duwur Banggalan. Bahkan dalam satu minggu terakhir, harga telur per satu kilonya mengalami lonjakan yang sangat drastis. Dari sebelumnya 15 hingga 20 ribu, saat ini mencapai 28 hingga 30 ribu per kilonya. Dalam satu minggu terakhir, harga telur ayam broiler di pasar tradisional Kilema Duwur Banggalan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan kenaikan harga telur dari minggu sebelumnya dengan saat ini berkisar 8 ribu sampai 10 ribu rupiah. Kenaikan harga telur ini diakibatkan harga kulakan para pedagang juga mengalami kenaikan, sehingga pedagang terpaksa menaikan harga agar tidak rugi. Melonjaknya harga telur dalam beberapa hari terakhir, dimungkinkan biaya operasional para peternak, utamanya pakan, mengalami kenaikan. Hal ini dibenarkan Kepala Pasar Kilema Duwur Banggalan. Dibadah berdasarkan pantauannya dari beberapa harga bahan pokok yang ada di pasar, kenaikan harga telur sangat mendominasi, namun untuk stok yang ada dipastikan tetap aman. Sebelum satu minggu dari sekarang itu masih harga Rp. 25 ribu rupiah. Terus sekarang dapat sekiranya satu minggu naik ke Rp. 28 ribu rupiah, ada yang Rp. 28 ribu rupiah. Para pedagang juga berharap pemerintah mengantisipasi agar harga telur tidak terus mengalami kenaikan. Apalagi wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah tentunya akan berpengaruh terhadap biaya operasional lainnya, terutama biaya distribusi. Mohd Syahid, JTV